Halo lur, semakin kesini HP 5G udah mulai tersedia dengan harga yang terjangkau. Bahkan dengan harga 1 jutaan pun kita udah bisa bawa pulang HP yang udah bisa support jaringan 5G tersebut. Dan yang perlu ditekankan disini adalah gak cuman menang jaringan aja, namun HP 5G juga dikenal punya performa yang bagus, baik itu buat harian ringan maupun main game. Penasaran apa aja HPnya? Jangan lupa subscribe dan berikut ini 5 HP 5G harga 1 jutaan rilisan resmi Indonesia. Yang pertama, Infinix Hot 20 5G. Infinix Hot series adalah series termurah Infinix, namun justru di series ini udah ada HP yang support 5G. HP ini awalnya punya harga 2 juta 499 ribu, namun sekarang udah banyak yang jual mulai dari 1,5 jutaan aja. Dengan begitu membuat HP ini jadi HP 5G termurah untuk saat ini. Performanya mumpuni untuk kegiatan harian berkat mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 810 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan Storage 128GB UFS 2.2. Layarnya ini pake IPS LCD 6,6 inci resolusi Full HD+. Refresh ratenya 120Hz dan touch sampling rate mencapai 240Hz. Sehingga bisa sangat cocok untuk memainkan game eSport berkat pergerakan layarnya yang mulus. Di bagian depan ada poni yang memuat kamera selfie 8MP. Dan di bagian belakang ada 2 buah kamera yang terdiri dari 50MP utama dan 2MP depth sensor. Sebagai HP kekinian, Infinix Hot 20 5G juga udah menawarkan konektivitas NFC untuk memudahkan proses pengisian e-money dan transaksi digital. Namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya kamera ultrawide dan tidak punya gyroscope hardware sehingga pengalaman bermain game seperti PUBG Mobile akan kurang. Serta berdampak pada tidak adanya stabilizer untuk perekaman videonya. Kalau tertarik link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kedua, ITEL P55 5G. HP rilisan 22 Desember ini berhasil jadi salah satu HP 5G termurah yang resmi ke Indonesia sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan. HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 6080 dan dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai RAM Plus hingga 6GB lagi. Sementara memori internalnya 128GB yang juga bisa ditambah pakai kartu microSD. Menariknya memori internal yang dipakainya udah UFS sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat dibanding IMMC. Performa main game di HP ini juga juara banget. Karena mau dipakai main mobile, legend, PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan dengan performa stabil di settingan tertinggi yang tersedia. Di sektor fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani 1 kamera bonus. Kualitasnya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan bahkan perekaman videonya pun udah bisa sampai resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di kelas harga 1 jutaan. Namun yang kurang darinya adalah soal layarnya yang masih beresolusi 720p. Dan sensor gyroscope di HP ini juga belum hardware sehingga cukup disayangkan padahal performa gamingnya udah bagus banget. Ditambah hal ini juga berdampak pada tidak adanya stabilizer di perekaman kameranya. Kalau tertarik link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang ketiga Redmi 10 5G HP ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia. Pada saat itu harganya 2,8 jutaan tapi sekarang udah turun jadi sekitar 1,6 jutaan aja. Chipsetnya pake MediaTek Dimensity 700 dan disokong RAM 6GB yang bisa nambah 2GB lagi pake fitur RAM Expansion. Untuk internalnya sendiri 128GB yang bisa diperluas dengan menggunakan slot microSD. Layarnya pake panel IPS berukuran 6,58 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 90Hz dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan. Yang suka foto ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor untuk efek bokeh serta kamera depan 5MP. HP ini menanam baterai 5000mAh yang didukung 18W fast charging dan telah dilengkapi charger 22,5W dalam paket penjualannya. Namun satu hal yang cukup disayangkan sebagai HP 5G, HP ini tidak punya NFC. Berikut ini spesifikasinya dan link pembelian udah kami cantumin di kolom deskripsi. Yang keempat Poco M3 Pro 5G HP ini adalah salah satu pelopor adanya HP 5G murah di Indonesia. Saat itu dibanderol mulai 2,5 jutaan namun sekarang udah turun jadi 1,8 jutaan aja. HP ini diotaki chipset MediaTek Dimensity 700 yang disokong RAM 4 dan 6GB serta internal hingga 128GB. Performanya udah cukup bagus buat multitasking harian, termasuk juga lancar buat scrolling sosmed. Soal layar juga udah mulus karena layar IPS 6,5 inci ini udah support refresh rate 90Hz. Untuk baterainya sendiri 5000mAh dengan fast charging 18W dan menariknya lagi udah tersedia fitur NFC di HP yang satu ini. Lalu untuk kamera belakang ada lensa utama 48MP yang ditemani 2 lensa tambahan. Sedangkan bagian depannya ada kamera 8MP dengan perekaman video 1080p 30fps. Hanya saja yang kurang darinya adalah gak punya kamera 0,5 dan SIM tray-nya juga hybrid. Berikut ini urayan spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kelima, Samsung Galaxy M14 5G. HP 5G termurahnya Samsung ini membawa keunggulan pada baterai dan chipset-nya. HP ini dibekali baterai jumbo 6000mAh dan didukung pengisian daya 25W fast charging, di mana pengisian 30 menit aja udah dapat terisi 50%. Di dalamnya tertanam chipset Exynos 1330 yang disokong RAM hingga 6GB dan dapat diekspansi melalui RAM Plus hingga 6GB lagi. Sementara memori internalnya hingga 128GB yang juga bisa diperluas sampai 1TB lewat slot microSD. Lalu kamera utamanya 50MP yang bersanding dengan kamera bokeh 2MP serta kamera makro 2MP. Layarnya berukuran 6,6 inci PLS LCD dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. HP ini bisa cocok untuk ojol maupun kurir karena punya daya tahan baterai yang bagus dan layarnya pun enak dilihat. Bahkan sensornya juga lengkap termasuk ada magnetik sensor untuk keakuratan GPS. Tapi yang jadi kekurangannya adalah desain bodinya jadul, tidak ada kamera 0,5-nya dan speaker masih mono. Kalau tertarik, link pembelian ada di deskripsi video dan berikut spesifikasi serta harga terupdate-nya. Jadi itulah 5 HP 5G harga 1 jutaan rilisan resmi Indonesia. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.